Musium Nasional Sebagai museum kebanggaan bangsa Indonesia yang telah berusia ratusan tahun adalah bukti adiluhung budaya dan sejarah peradaban bangsa. Musium Nasional juga merupakan landmark penting ibu kota negara. 24 April 1778, menandai Cikal Bakal berdirinya Museum Nasional Indonesia. Bermula dengan didirikannya Batavias Arnauska, Van Kensten, and Wetten Skappen oleh sekelompok intelektual Belanda. Cita-cita himpunan ini adalah untuk memajukan penelitian di bidang seni dan pengetahuan khususnya biologi, fisika, arkeologi, sastra, etnologi, serta sejarah. Pada masa pemerintahan Inggris, Sir Thomas Raffles menjadi Direktur Perhimpunan ini. Untuk menampung koleksi yang bertambah, Raffles membangun gedung baru di Jalan Majapahit No. 3 yang sekarang menjadi Komplek Sekretariat Negara. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sebuah gedung yang lebih besar lagi dibangun di Jalan Medan Merdeka Barat No. 12 yang baru dibuka untuk umum pada tahun 1868. Peristiwa bersejarah berikutnya adalah kunjungan Raja Chulalongkong dari Thailand ke museum dan menghadiahkan sebuah patung gajah perunggu yang diletakkan di halaman depan. Sehingga masyarakat menyebut museum ini sebagai museum gajah. Setelah Indonesia Merdeka, nama Batavias Arnowska Van Kensten & Witten Skrappen diubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah Indonesia yang kemudian menjadi museum pusat. 28 Mei 1979, museum pusat ditingkatkan statusnya menjadi museum nasional. Setelah mengalami beberapa kali transformasi, museum nasional saat ini menjadi salah satu museum yang terdepan Dalam memberikan edukasi sekaligus objek wisata bagi turis lokal maupun mancanegara. Museum nasional saat ini juga menjadi salah satu museum terbesar di Asia Tenggara. Koleksi museum tersebar di dua gedung utama, yaitu gedung A dan gedung B. Penataan pameran tetap di gedung A berdasarkan jenis koleksi yang dikelola museum nasional. Jenis koleksi terdiri atas prasejarah, arkeologi masa klasik atau Hindu-Buddha, numismatik dan heraldik, keramik, etnografi, geografi, dan sejarah. Koleksi prasejarah Koleksi prasejarah merupakan salah satu daya tarik pengunjung yang terdiri dari koleksi masa prasejarah di Indonesia. Sejak keberadaan manusia sekitar 1,5 juta tahun yang lalu hingga dikenalnya tradisi tulisan pada abad kelima masehi. Beberapa koleksi menarik lainnya yaitu perhiasan, serpi dan kapak Sumatera dari era Mesolitikum, lukisan batu dari era Megalitikum. Bejana upacara yang menyerupai keranjang nelayan berhiaskan motif menyerupai huruf S juga dipakai sebagai benda upacara. Koleksi arkeologi meliputi benda-benda budaya hasil kegiatan manusia dari masa Hindu-Buddha dan lebih dikenal dengan sebutan masa klasik Indonesia. Arca Manjusri Sikadara yang menawan menghiasi ruang koleksi arkeologi museum. Patung Buddha Amitabha, Durga, dan Mukalinga melengkapi koleksi. Koleksi arkeologi masa Hindu-Buddha yang berupa artefak perunggu ditempatkan pada ruang perunggu. Ruang perunggu menghadirkan berbagai koleksi perunggu mengagumkan yang berasal dari seluruh Indonesia. Berbagai koleksi dalam ruangan ini antara lain, patung Siwa Mahadewa, patung Buddha di Pangkara. Koleksi numismatik merupakan koleksi yang berkaitan dengan mata uang seperti koin, uang kertas, dan token. Termasuk alat cetak uang yang pernah beredar dan digunakan oleh masyarakat. Sedangkan heraldik adalah koleksi yang berkaitan dengan lambang-lambang seperti medali, tanda jasa, dan stempel. Sekarang kita menuju koleksi keramik. Koleksi keramik museum nasional terdiri dari dua jenis koleksi, yaitu terakota dan keramik asing. Keramik asing berasal dari berbagai negara, yang terbanyak berasal dari Cina. Beberapa koleksi antara lain, Kendi, Jambangan, Fas. Salah satu koleksi keramik adalah piring porselin dari Cina, yang merupakan objek kalah tukar perdagangan dengan rempah-rempah Indonesia. Koleksi etnografi menyajikan benda-benda atau hasil budaya dari suku-suku bangsa di seluruh Indonesia yang terdiri atas 1.128 suku bangsa. Koleksi etnografi ditempatkan pada ruang-ruang yang berbeda berdasarkan letak kepulauan di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Koleksi dalam ruangan ini antara lain, Dinding gantung dari Sanggir Talaut, Sulawesi Utara, Ulos Radum Idu dari Toba, Sumatera Utara, Tas dari Papua, dan Pasren dari Jawa. Ruang tekstil menampilkan berbagai koleksi tekstil yang berasal dari seluruh wilayah Nusantara. Indonesia memiliki kekayaan tekstil tradisional yang memesona. Koleksi yang ada antara lain selendang dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Ini adalah ruang rumah adat yang memamerkan berbagai model rumah adat dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Pada umumnya rumah-rumah tradisional pada suku-suku bangsa di Indonesia berbentuk rumah panggung yang disesuaikan dengan adat istiadat dan kondisi lingkungan alam mereka. Beberapa koleksi yang ada yaitu Koleksi geografi merupakan benda budaya yang berkaitan dengan sejarah, alam, dan lingkungan. Beberapa koleksi yang ada antara lain Peta Selat Sunda Bola Dunia Kompas Kapal Ruang sejarah berisi koleksi benda-benda bernilai sejarah Indonesia dan benda-benda peninggalan dari masa pendudukan bangsa Eropa di Indonesia antara abad ke-16 Masehi hingga abad ke-19 Masehi Beberapa koleksi yang ada antara lain Padrau Meriam Tempayan Patung Rafles Ruang pamer gedung B atau gedung arca terdiri dari empat lantai yang berisi Lantai 1 tentang manusia dan lingkungan Ruangan ini menyajikan informasi tentang manusia serta lingkungannya pada kurun waktu jutaan tahun yang lalu hingga akhir masa prasejarah Beberapa fosil yang ada antara lain Fosil Stegodon Fosil Moluska Fosil Manusia Purba Lantai 2 berisi informasi tentang berbagai koleksi budaya materi berbagai pengetahuan umat manusia khususnya manusia Indonesia serta teknologi terapan yang bersifat teknis Beberapa koleksi yang ada antara lain Timbangan Banjar Sepeda Miniatur Kapal Pinisi Lantai berikutnya adalah tentang organisasi sosial yang berkembang sejak zaman prasejarah hingga kini dan pola pemukiman masyarakat Indonesia Beberapa koleksi yang ada antara lain Gerabah dan Terakota Hiasan Kepala Hiasan Perahu Naga Dan lantai terakhir berisi tentang koleksi emas dan keramik asing Ruang emas memamerkan benda temuan situs Wondoboyo Muteran dan Regalia Kerajaan Nusantara Koleksi keramik museum nasional sebagian besar adalah Milik Egbert Willem van Orsoy de Flinnes Seorang kolektor berkebangsaan Belanda Yang kemudian menghibahkan koleksinya menjadi koleksi museum Selain itu Terdapat keramik-keramik temuan dari kapal teksing yang tenggelam Selain sebagai ruang pameran Museum nasional juga sering digunakan sebagai lokasi kegiatan bertaraf Internasional Museum nasional Nasional Perlombaan Dan karyawisata Kafe nyaman dan dilengkapi dengan hidangan yang lezat Menjadikan museum nasional pilihan yang tepat Dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan tersebut Museum nasional terus berupaya untuk melakukan pengembangan diri Melalui kerjasama dengan berbagai mitra strategis Salah satunya dengan raksasa internet Google Bentuk kerjasama yang dinamakan Google Art Project Memungkinkan para pengunjung menjelajahi dan melihat 140 ribu koleksi budaya dan sejarah Secara panoramik di galeri dan museum Dari berbagai belahan dunia melalui internet Lewat laman resmi www.museumnasional.or.id Museum nasional saat ini juga tengah mempersiapkan Penerapan teknologi Augmented Reality Sebagai bagian dari layanan edukasi museum Program ini bertujuan sebagai media pengenalan museum nasional Kepada generasi muda yang saat ini disebut sebagai generasi digital Melalui aplikasi mobile Untuk meningkatkan apresiasi turis lokal dan mancanegara Museum nasional terus melakukan pembenahan diri Perluasan ruang pamer akan dilakukan dalam waktu dekat Selain menampung jumlah koleksi yang terus bertambah Gedung baru didesain untuk mampu menjadi wadah berkumpulnya warga kota Sekaligus pusat pembelajaran budaya dan sejarah Pameran tetap museum nasional Indonesia dirancang untuk menempati bangunan tujuh lantai Dengan tata letak dan tata cerita yang mampu membawa kebanggaan akan tingginya budaya Dan peradaban di Indonesia Memenuhi kebutuhan arsitektur dan landscape kota Gedung baru akan menjadi oase penduduk DKI Jakarta dan kebanggaan bangsa Indonesia Serta pusat informasi bagi warga dunia tentang Indonesia Memiliki lokasi strategis di tengah kota Museum nasional saat ini terletak di jalan Medan Merdeka Barat nomor 12 Akses yang mudah dengan Transjakarta atau busway dari Blok M atau stasiun kota Memungkinkan pecinta museum dapat berkunjung ke museum nasional setiap hari Museum nasional hadir untuk memberikan kebanggaan pada negeri Bangga sebagai bangsa Indonesia Mari terus marahkan museum nasional Pertama yang kita lihat sampai sekarang itu sangat jelas Kita kalau ke sini lebih bisa tahu wawasannya dan tahu apa saja yang ada di museum ini Sebenarnya alasan saya ke museum ya selain ikut membudayakan di Indonesia ini ya karena siapa lagi mau ke museum kan kalau bukan orang Indonesia Alasan saya ke museum nasional hari ini pengen main karena di Jakarta cukup membosankan kalau ke mall terus Anak-anak perlu tahu untuk pengetahuan mengenai Indonesia khususnya dan itu bisa didapati melalui museum-museum Saya seorang museum nasional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan sampai jumpas! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax